Selamat datang di kelas JWD Japanese with Tieda, kelas bahasa Jepang tanpa bahasa basi. Hari ini adalah minggu kedua dari kelas N5. Dan pelajaran grammar hari ini akan dimulai dengan Fukushu. Oke, Fukushu artinya adalah review dari pelajaran yang kemarin. Di minggu lalu, kita udah belajar yang pertama, N1 wa N2. Watashi wa Gakusei desu. Terus N1 no N2, Watashi no Pen. N wa adjektif, Sono ie wa Semai desu. Terus adjektif plus N misalnya, Semai ie. Terus yang kedua kita udah belajar juga tentang pertanyaan. Yang pertama ada, Kore wa nandesuka? Ini apa? Koko wa doko desuka? Ini dimana? Dare no desuka? Ini milik siapa? Kono ie wa do desuka? Bagaimana rumah ini? Lalu, donna ie desuka? Rumah yang seperti apa? Dan yang terakhir, kita juga udah belajar tentang Kore, Sore, Are. Ini, Itu, Dan Itu. Terus, Koko, Soko, Asoko. Di sini, Di situ. Terus, kita udah belajar tentang Kono, Sono, Ano. Jadi, Di pelajaran yang lalu, kita udah belajar Kono ie wa donna ie desuka? Terus, Jawabannya, Semai ie desu. Rumah yang sempit. Semakunai ie desu. Rumah yang tidak sempit. Atau, Ripana ie desu. Rumah yang megah, yang besar. Ripana ie dewa arimasen. Rumah yang tidak megah, tidak besar. Lalu, Di pelajaran hari ini, kita mau bumbuin sedikit. Bagaimana kalau misalnya kita mau bilang adjektifnya lebih dari satu? Misalnya, di sini udah ada rumah yang kecil, tua, terus sepi, gitu ya. Terus, di sini udah ada rumah yang besar, baru. Terus, selalu ada musiknya, gitu. Selalu ramai. Nah, ini kita mau ungkapkan dalam bahasa Jepang. Pertama, kita harus tahu dulu adjektifnya dalam bahasa Jepang apa. Kita mau bilang chisai, kecil. Furui, tua, shizuka. Tenang atau sepi. Nah, di sini, teman-teman udah tahu ya. Kedua adjektif ini adalah adjektif i. Karena berakhiran dengan i. Nah, shizuka itu adjektif na. Untuk adjektif i, apabila mau digabungkan dengan adjektif lainnya, kita harus corat i-nya, lalu tambahkan kute. Sampai di situ dulu. Jadi, kalau digabungin menjadi chisakute, hurukute. Nah, untuk bagian yang terakhir, karena disambung dengan noun, jadi kita harus memakai grammar yang kemarin, yaitu adjektif plus noun. Yang ini, adjektif plus noun. Berarti, kalau kata sifat na yang diakhir, berarti kita harus tambahkan na. Kesimpulannya menjadi chisakute, hurukute, shizuka na ie desu. Nah, tapi kalau kata sifatnya mau kita taruh di depan, ya, shizukanya kita taruh di depan, kita tinggal tambahkan de. Jadi, Ya, saya ulangi. Jadi, kono ie wa donna ie desu ka? Chisakute, hurukute, shizukana ie desu. Atau, Shizukade, hurukute, chisai ie desu. Nah, sekarang kita lihat rumah yang bertolak belakang, yaitu rumah yang besar, ooki, baru, atarashii, lalu ramai, nigiyaka. Nah, sekarang saya tantang teman-teman dulu untuk ubah kalimat berikut ini, menjadi bentuk yang benar. Oke? Udah bisa? Oke, jawabannya adalah ooki kute, atarashii kute, nigiyaka na ie desu. Ya, bukan nigiyaka de ya, nigiyaka na ie desu. Oke? Lalu, kalau nigiyaka yang kita taruh di depan menjadi nigiyaka de, atarashii kute, ooki ie desu. Jadi di slide ini yang saya pengen teman-teman ingat itu, hanya, apabila adjektif dan adjektif digabungkan, kalau adjektif i, i-nya dicoret menjadi kute. Kalau adjektif na, tinggal ditambahkan de. Udah, itu aja. Oke, selanjutnya, kita mau belajar tentang warna. Nah, di dalam bahasa Jepang, warna adalah penjelas noun, atau keyoshi, tugasnya ya. Nah, tapi, bentuknya, itu kadang-kadang bisa menjadi meishi, kadang-kadang bisa menjadi keyoshi. Kita langsung lihat aja ke contohnya, misalnya, au, atau biru, ya. Au. Ini adalah meishi. Tapi kalau ditambahkan i, ini menjadi i-keyoshi. Jadi ketika kita pasangkan dengan noun lain, misalnya, aoi kabang. Kabang artinya adalah tas. Aoi kabang. Nah, kalau mau pakai yang ini, kita bisa bilang, aono kabang. Karena meishi dan meishi itu tengahnya harus ada no, sebagai tanda kepemilikan. Jadi warna birunya ini milik siapa? Milik si kabang, ya. Aono kabang. Sama seperti merah. Aka. Akai. Akai kabang. Aka no kabang. Ya. Terus, kiro. Kiroi. Kiroi kabang. Kiroi no kabang. Shiro. Shiroi. Kuro. Kuroi. Chairo. Chairoi. Ya. Jadi, tergantung teman-teman. Mau pakai meishi boleh, mau pakai keyoshi juga boleh. Terserah. Nah, selain daripada enam warna ini, itu cuma ada bentuk meishi. Ya. Tugasnya keyoshi, tapi bentuknya meishi. Jadi maksudnya, seperti misalnya, orenjiro. Orange, ya. Orenjiro. Ini tidak bisa ditambahkan i. Ya, cuma bisa dipakai sebagai noun. Orenjiro no kabang. Jadi, enggak ada. Orenjiroi kabang. Itu enggak ada. Pinku no kabang. Tidak ada. Pinku iroi kabang. Tidak ada. Ya. Atau pinkui kabang. Itu enggak ada. Terus, Haiiro no kabang. Ya, abu-abu. Lalu, Midori no kabang. Murasaki no kabang. Mizu iro no kabang. Mizu iro artinya adalah light blue atau warna biru muda, ya. Di sini, udah ada enam gambar. Kita mau lihat satu persatu mulai dari yang ini. Ini peta negara mana, ya, teman-teman? Indonesia, ya. Di bawahnya juga udah ada tulisan. Indonesia wa donna kuni desu ka? Ya, Indonesia negara yang seperti apa. Dan di sini saya minta untuk teman-teman jawab dengan adjektif sebanyak mungkin. Contohnya jawaban saya adalah Indonesia wa Hirokute Atsukute Nigiyakana Kuni desu. Yang selanjutnya di sini ada Tas. Ya, Tas berwarna merah. Terus, pertanyaannya Donna kabang desu ka? Jawabannya misalnya Akai kabang atau Aka no kabang. Nasi goreng wa donna ryori desu ka? Ryori artinya adalah Masakan nasi goreng, masakan seperti apa? Jawabannya misalnya Atsukute Karakute Oishii ryori desu. Ya. Terus selanjutnya Puffet Nah, di Jepang ini ada dessert yang namanya Perfect atau Puffet dalam bahasa Jepangnya. Jadi ini seperti sebuah makanan manis yang ada di dalam gelas terus ditumpuk-tumpuk dengan es krim, biskuit, dan lain-lain. Ini kurang wa Puffet wa donna tabemono desu ka? Puffet makanan yang seperti apa? Jadi jawabannya misalnya Amakute Oishii tabemono desu. Ya. Terus, bisa dipakai juga untuk seseorang. Muhammado-san wa Donna hito desu ka? Muhammado-san wa Yasashii hito desu. Yasashi Artinya adalah Baik Ramah Yasashii hito desu. Terus misalnya Muhammado-san wa Akarui hito desu. Orangnya ceria. Jadi Muhammado-san wa Yasashiku te Akarui hito desu. Terus yang terakhir saya mau tanya ke teman-teman Anatta wa Donna hito desu ka? Anatta wa Donna hito desu ka? Kamu orang yang seperti apa? Oke Coba teman-teman Latihan sendiri Dengan slide ini ya. Selanjutnya Kita mau belajar tentang Dochira Dore Ini dalam bahasa Indonesia Disebut dengan Yang mana? Dochira Ini dipakai ketika Hanya ada dua barang. Jadi misalnya kita mau bilang Buku Muhammado-san Yang mana? Kita bilangnya Muhammado-san no Hon wa Dochira desu ka? Ya Dochira Yang mana? Nah tapi Kalau barangnya ada banyak Kita pakai Dore Ya Dore Muhammado-san no Hon wa Dore desu ka? Oke Jawabannya Misalnya Muhammado-san Bukunya yang Ungu Jadi Muhammado-san bilang Watashi no Hon wa Ano Murasaki no Hon desu Ya Terus Yang ini juga sama Jawabannya Watashi no Hon wa Sono Murasaki no Hon desu Atau Ano Murasaki no Hon desu Nah bagaimana Kalau misalnya Semuanya Ini sebenarnya Miliknya Muhammado-san Kita bisa bilang Dochira Mo Ya Dochira Mo Muhammado-san No Hon desu Dochira Mo Muhammado-san No Hon desu Yang sebelah sini Kalau barangnya Lebih dari tiga Kita bisa bilang Dore Mo Muhammado-san No Hon desu Kalau di dalam bahasa Indonesia Mungkin kayak Yang manapun Ini miliknya Muhammado-san Selanjutnya Kita mau belajar tentang Mo Dan To Nah Mo Dalam bahasa Indonesia Kita sebut Juga Juga Saya juga Kamu juga Ini juga Itu juga Terus Kalau To Itu Dan Dan pemakaiannya itu Simple banget Kita langsung lihat aja Ke gambar yang sebelah sini Ini ada tas Dan ada Rambutan Terus Dalam bahasa Jepang Rambutan disebut dengan Dambutan Tas disebut dengan Kabang Nah kita mau bilang Tas dan Rambutan Jadi dalam bahasa Jepang Kabang To Rambutan Desu Kita juga bisa tambahin Misalnya Kore wa Kabang To Rambutan Desu Oke Nah sekarang Kita mau coba Memakai Mo Juga Nah Pada saat kita Memakai juga Kita harus menemukan Titik persamaan Dari kedua barang tersebut Jadi misalnya Tas dan rambutan ini Titik persamaannya Ada di Warna merah Berarti kita bisa bilang Kabang Mo Rambutan Mo Akai Desu Ya Akai Merah Tas Dan rambutan Sama-sama Merah Terus contoh lainnya Misalnya disini ada Muhammadosang Dan ada saya sendiri Diera Muhammadosang To Diera Sensei Desu Ya Terus kita cari Titik persamaan Mereka berdua Oh Sama-sama Orang Indonesia Jadi kita bisa bilang Muhammadosang Mo Diera Sam Mo Indonesia Jen Desu Jadi kesimpulan Dari slide ini adalah Kalau kita mau Memakai To Kita harus taruh Di antara noun Tapi kalau kita Mau memakai Mo Kita harus taruh Setelah noun Ya Setelah setiap noun Nah sekarang Saya pengen teman-teman Untuk fokus Ke rambutan yang satu ini Pada saat kita Ngobrol sama orang Jepang Kan orang Jepang Tidak tahu tuh Rambutan itu apa Karena di Jepang Tidak ada rambutan Terus mereka tanya Rambutan itu Buah yang seperti apa Terus kalau misalnya Kita bilang Akai Kan banyak ya Buah yang merah Gitu Yang paling Mendeskripsikan rambutan Adalah Ya rambut-rambutnya Ya kan Kita pengen bilang Rambutan Adalah buah Yang rambutnya Banyak Nah cara Untuk bisa Mendeskripsikan Seperti itu Kita membutuhkan Bantuan Partikel Ga Nah partikel Ga ini Dipakai ketika Kita mau Menjelaskan Sebuah Keberadaan Tentang sesuatu Atau Tentang sesuatu Yang tidak bisa Kita kontrol Jadi Supaya lebih gampang Kita langsung Lihat aja ke contohnya Misalnya Tadi orang Jepangnya Nanya Rambutan Wadon Nakudamono Desuka Jawaban kita Kita bisa bilang Rambutan Wadon Ini boleh disebut Boleh enggak Ke Ke itu artinya adalah Rambut Ga Ooi Ya Ooi Artinya banyak Ke Ga Ooi Kudamono Desu Rambutan Adalah Buah Yang Rambutnya Banyak Ga Disini Itu sebuah partikel Yang menunjukkan Keberadaan Rambutnya Banyak Itu kan sebuah Keberadaan Keberadaan Si rambut Ya kan Jadi kita memakai Ga Oke sekarang Kita mau lihat Ke contoh-contoh lain Nah disini Saya pengen teman-teman Fokus ke Dua Bawah sini dulu Nah disini Udah ditulis Diera sensei wa Kami no kega Nagai desu Ya Diera sensei wa Kami no kega Nagai desu Kami no ke Tadi kita udah belajar Ke Ke itu artinya adalah Rambut Nah tapi Rambutnya itu Lebih ke bulu Ya Bulu-bulu rambut Untuk hewan Untuk buah-buahan Oke Nah tapi Kalau untuk manusia Kita sebutnya dengan Kami no ke Diera sensei Rambutnya panjang Diera sensei wa Kami no kega Nagai desu Oke Terus misalnya Kita mau mendeskripsikan Anjing yang ada Di sebelah sini Watashi no inu wa Anjing saya Kega Mijikakute Ashi ga Nagai desu Rambutnya Pendek Dan Kakinya Panjang Oke Nah terus Ga ini Bisa kita pakai juga Untuk adjektif Suki desu Artinya adalah Suka Atau Kirai desu Artinya Benci Jadi Watashi wa Ringo ga Suki desu Saya suka Apple Terus Muhammado-san wa Benkyo ga Suki desu Muhammado-san Suka Belajar Terus misalnya Satu lagi Suzuki-san wa Dorian Atau Duren Ga Kirai desu Suzuki-san Benci dengan Duren Oke Jadi sekarang Kita mau Fukushu pelajaran Hari ini ya Atau review Yang pertama Ada adjektif Adjektif Plus noun Kalau adjektif I Kita coret I nya Kita tambahkan Kute Kalau adjektif Na Kita tinggal Tambahkan D Ya Oke Terus yang kedua Kita udah belajar Dochira Dore Dochira Untuk dua barang Dore Untuk yang banyak barang Terus kita udah belajar Mo Atau Juga dalam bahasa Indonesia Terus To Atau Dan Terus yang terakhir Kita udah belajar Ga Partikel yang menjelaskan keberadaan Rambutawa Kega Oikudamono Desu Oke jadi itu dia pelajaran hari ini Dan sisa minggu ini Kita akan latihan-latihan Dan latihan lagi Oke jadi sampai jumpa Di pelajaran berikutnya Mata ne Sampai jumpa